Kok bisa beda tato di tangan kanan pelaku dengan orang yang ditangkap om? Listio Sigit di Kapoli, di TEC, dan di Visium Mas Poli di TEC. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adzim Allah wasmat! Allah wasmat! Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh, baju pokok habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gue Babi Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap santu, tetap sehat dan jangan lupa Whitep Alhamdulillah 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 Salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga kita lebih baik hari ini berbanding kemaren Panjang umur perjuangan Mereka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Benar apa-apa Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita kali ini Ada konferensi pers akhirnya Seperti yang kita kepengenin ya Ada konferensi pers Tertangkapnya Marco Karundeng Yang itu ya Diduga provokator Manguni ya Kita lihat dulu konferensi persnya ya guys Saya Marco Karundeng Meminta maaf kepada Kapolda Sulut, Kapolda Spitung Dan Pungal Busini Ya Disini apa yang kalian lihat Yang lain gak pake masker Tidak pake masker Rambutnya udah dicepakin ya Bisa tuh Terus pake kabartis dia Tatunya ada Kita lihat dulu deh Kita lihat dulu sampe habis Dia ngaku Marco Karundeng Pertanyaan besar tuh Kenapa pake masker Tunjukin dong oke lu Lu kan yang nantang-nantang Kalau sebagian muslim tuh adanya Kalau sebagian muslim Mau bagi semua Tapi Terima kasih ya Ya Ada yang janggal gak sih guys Ya kalau gue ngeliat janggalnya Kenapa dia harus pake masker gitu Iya Kenapa dia harus pake masker Bolda Sulut ini ya Tahanan Bolda Sulut ya Oh Bolda Sulut ya Di Bolda Sulut Iya 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 Dan ini kecurigaan Apakah cuman gue gitu ya Kenapa pake masker Tatunya gimana ya Nah ini akhirnya di Twitter ada Kok bisa beda tattoo Di tangan kanan pelaku Dengan orang yang ditangkap Om Listio Sigit Di Kapoli Di Ditek Dan di visi mas poli Ditek Ya Kalau dari ciri-ciri tattoo Yang ada di lengan kanan Ada Ketidaksamaan Apakah dua orang Yang sama Atau berbeda Netizen Indonesia ini Wah Kalau untuk urusan yang begini Oh intelijen banget otaknya Intelijen banget otaknya Ya jadi itu Tatonya dilihat beda Ya Atau mungkin ini pake kamera depan Tapi kalo sama-sama kanan Ini menurut netizen Indonesia Ayo ayo kita ke Twitter Kita Kita Liat apa komentar netizen ya Ya gue curiganya cuman Kenapa pake masker Ya kan Kenapa harus pake masker sih Gak perlu pake masker dong ya Tunjukin mukanya Oke 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 Ke Twitter yuk Let's go to Twitter guys Oke guys kita udah di Twitter Ya kan Ini katanya Resti Jajang Kok bisa beda tattoo Di tangan kanan pelaku Dengan orang yang ditangkap Om Listio Sigit Ya Divisi mas poli Ini dari Anuman Kalau dari cerita-cerita tuh Yang ada di tangan kanan Ada ketidaksamaan Apa kedua orang yang sama Atau berbeda Ya Dari adini Ini komentar netizen Istilahnya Tuka kepala itu Jadi orang yang lain Jadi orang lain Yang menjalankan Oh gitu ya Oh Pak polisi ini mohon dijelaskan Waduh Susah guys Dela Rokuf aja masih Kalau benar itu Orang yang berbeda Listio Sigit Panjenengan sudah Melecehkan seluruh warga Indonesia Iya Kenapa pakai masker ya Nah Loh Gimana jadinya Nah Mungkin foto di kanan itu Foto lama yang hanya Sedikit Sedangkan foto di kiri Foto terbaru Tatukan memang bisa dibuat ulang Jadi pada yang gampang Juga dihapus sekarang Dengan teknologi terbaru Nah yang jadi masalah Emang udah begitu Atau belum Iya kan Gak mungkin Tatu tercecer Saat penangkapan Iya Tatu tercecer Saat penangkapan Itulah gunanya Pakai masker Iya Ganti stiker mungkin Ganti stiker Bukan tatu asli ya Oh Iya Apakah drama ini Akan menjadi Aip polisi Nah Kebanyakan drama sih ya Banyak banget drama Waduh Udah bisa diduga Penangkapan aja Kayak dramatis Di atas kapal Yang gak berjaya Yang gak menyembara Oaks Padahal pembuat Oaks Sebenarnya Semua rakyat Sudah tahu Nah Ya kan Mungkin itu Tatu tempelan Yang bisa digontak Ganti Iya Aduh Jadi ingat Penyari Yang cantik Kunci karundeng Serundeng Kelapa Buat taburan Ayam goreng Jang Yang satu Jenggotan Yang satu Maskeran Jang Nah iya Aduh polisi Indonesia Udah seperti Israel Nah kan Ini dari Tempatnya Diajang Kita lihat Dari sini Baru ini Ini baru Ya Wah ini Gak ada Mioh ada di atasnya Gak ada mirip-miripnya Dengan karundeng Yang asli penampilannya Ini si biotak Beneran si karundeng Omrisio Ya kan Ini disini Banyak komentar Asal siduk Permainan mafia Berseragam dan pejabat Ya Bisa Boleh gak sih ya Bertanya-tanya Gitu Ya Karena kan Yang sekelas General Bintang 2 Wah skenario Kemarin itu Sapu itu gimana Skenario Ha Teddy Minahasa Aduh Apakah si Marko Karundeng Masih simpan Masih disimpan Sampai pemiliu selesai Kok mainnya Masih seperti ini ya Kalau ada peristiwa besar Banyak sekali Bedanya Dan jelas sekali Ini bukan si Marko Karundeng Tatu tidak sama Perawakan tidak sama Mata tidak sama Apa ini Kawi super Netizen Indonesia Ini intelijen guys Mungkin yang sebelah kanan Foto Lama Yang sekarang sudah nambah Tatu lagi Nah tuh Hari gini masih pakai masker Nah Itu loh Masker itu yang jadi masalah Iya Aduh Biasanya kalau sudah jadi potongan Potongan baru dicocokkan Beda tatunya si Tuples ini Pak Beda guys Banyak yang bilang beda Ada tambahan tattoo Dan kutu selfie Nah tuh Walah iya ya Nah Wah jeli Iya Pembuat hoax paling jago siapa Nah Lu jawab deh tuh Ya Nah Iya kan Nih Disini postingannya ya Buka dulu maskernya Ngapain cuma dia yang maskernya Yang lain Tampak muka Mang mulutnya Bawa virus apa Nah Itu jempol sih dia Waduh ternyata cuma segitu Asalnya linknya Gak sesuai dengan Cuitanya di medsos Kabulama Telaso Ini kok gemoy ya Nah Kalau dari ciri-ciri Tatu yang ada di Lenggan Tangan kanan Ada ketidak samaan Apakah orang yang sama Atau berbeda Nah tuh Kok masih musim Pakai masker Apa Karena lagi kompers Harus pakai masker Itu yang jadi pertanyaan Itu yang jadi pertanyaan guys Ngapain juga masker Ngapain juga pakai masker Kalau beneran dia tersangkanya Jangan dimasker-maskerin Biar tahu semua publik Iya kenapa dimaskerin Kenapa dimaskerin pak Ya gak jelas ini Bukan umat muslim Gak mau berhenti nyari Sikafir Manguni ini Buka maskernya Nah Gak ada miripnya Gemblot dan meletoy Buka dong maskernya Yang lain juga Tak pakai masker Kenapa dia harus pakai masker Hah Iya mau Sejeli Apa ya Sebagus apa Apa itu ya Tampilannya Si Marco Karundeng Yang ditangkep ini Itu ada celah Untuk Masyarakat menilai Yang lain Yang lain gak pakai masker Kenapa Marco pakai masker Itu kan Laga doang di medsos Seperti jagernya Kalimantan Tahunnya dikasih asam Sulfat jadi meletoy Nah tuh Ini loh mukanya Marco Karundeng Sama gak sama itu Kalau gue ngeliatnya beda sih Tapi gak tau ya Kenapa harus ditutup mukanya Sedangkan yang muslim Mulanya dipamer-pamer Kalau ada kasus Kalau tatunya Kok tatunya gak kelihatan Karundeng palsu kali ini Nah kan Ini muka Karundeng asli Iya Jadi Aduh Ayolah Ayolah Berikan kami ketenangan Gitu Iya kan Berikan kami ketenangan Dari mana Dari rasa keadilan Kalau begini kan Umat Ya Allah Kenapa sih harus ada begini Buka masker itu Selesai perkara Iya kan Buka masker Jadi tau orang Kalau begini kan bisa timbul Itu asumsi-asumsi yang begitu Ya Ini lihat sendiri Bukan cuman gue nih Aku mau baca ini Semuanya ngomong begitu Menurut kalian ini Marko Karundeng asli Apa bukan Itu aja dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabilah itu Wa'adayah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Iya ya Iya nih Lu lihat nih Aduh Masyarakat Indonesia Sudah pada cartas Pak Percaya polisi Brexit itu Boblok Gitu aja Polisi tidak bisa dipercaya lagi Dikalahkan masyarakat Paham Mending Tuh Ada tuh ya udahlah banyak yang enggak percaya pak bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah guys gua dapat endosan lagi kali ini dari British propolis ini namanya British propolis itu karena lebahnya dari Inggris ini perusahaan lokal juga dan ini sebetulnya kita bantu temen kita yang namanya mengasep tuh nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas imunitas tubuh nih kemen-kemen lagi rame-rame masalah apa penemeninya apa-apa imunitas obat ini bukan di micin-micin aja nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai di dicampur di air hangat karena gue gue langsung aja ya kan ini seret lima tetes buat gue nih langsung masuk ke mulut Bismillah Rahman Rahim hmm ah minum ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar jangan lupa British propolis nih nomornya